Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu syakung tumati salam lembut selembutnya kelembutan selamat pagi parantoro dimanapun anda berada semoga anda dalam keadaan sehat, baik dan selalu diberikan keberkahan, kebaikan serta apapun yang anda lakukan hari ini semoga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti parantoro berbicara tentang burung perkutut salah satu yang dijadikan pembahasan adalah mengenai keterkaitan burung perkutut dengan lima wasta tahapan kehidupan pria jawa sejati lebih luas kemudian hal itu dijadikan patokan ketika kita berbicara tentang filosofi lima wasta burung perkutut dan pria jawa di dalam lima wasta itu terdapat sebuah urutan tingkatan kehidupan apa yang ingin dicapai oleh seorang pria yaitu dimulai dari yang pertama adalah geria atau rumah kemudian yang kedua adalah turangga atau tunggangan yang ketiga adalah curiga atau pusaka yang keempat adalah garwa wanita atau istri pasangan hidup dan yang kelima adalah kukila, kukilo atau burung dua tadi yang saya sebutkan diantara lima terdapat curigo, curiga atau pusaka dan kukila, kukilo atau burung peksi sebagai peliharaan curiga, pusaka dan kukila atau kukilo senjata dan burung dua hal ini terdapat dalam lima wasta pria jawa sejati adakah keterkaitan antara curiga, pusaka dan kukila, kukilo atau burung nah parandoro jika kita melakukan analisis pembedahan dari kata harfiah tentang curigo atau pusaka itu cenderung disematkan kepada pusaka atau senjata di masanya zaman dahulu ketika zaman kerajaan pusaka atau senjata banyak jenisnya disana ada pedang ada tombak ada perisai kemudian juga ada kris nah disini bukan sembarang pusaka atau bukan sembarang senjata yang kemudian dijadikan satu dari lima wasta mengapa tidak diambil pedang mengapa tidak diambil tombak mengapa tidak diambil perisai mengapa tidak diambil kampak misalnya namun yang diambil adalah kris padahal sejatinya kalau kita lihat kris secara bentuk itu kecil kemudian kemudian apabila digunakan untuk berkelahi dalam peperangan atau sebagai upaya membela diri itu pun apabila digunakan secara kontak fisik mungkin akan kurang sepadan apabila dia bertemu dengan tombak padahal tombak ukurannya lebih panjang pedang besar tajam dan kuat nah namun kenapa yang dipilih adalah kris nah disini kembali kita berpikir bahwa sebenarnya yang dijadikan dasar tahapan kehidupan yang ingin dicapai oleh pria jawa sejati melalui filosofi curigo atau pusoko itu diambil kris karena dari kris walaupun ukurannya kecil namun disana tersimpan sebuah proses sebuah tahapan dimana membuat kris itu tidak asal-asalan melalui kontemplasi perenungan bahkan sebuah semedi sebagai upaya untuk meminta petunjuk dari alam alam menyampaikan petunjuk dari sang maha pencipta pembuatan kris pun tidak sembarangan harus oleh orang yang ahli dalam pembuatan bidang senjata ini pusaka kris bahkan si pembuat kris itu mendapatkan gelar sebagai empu nah bukan orang biasa bukan pandai besi biasa kalau untuk membuat senjata mungkin cukup pandai besi biasa yang hanya menggunakan kontak fisik kemampuan teknik saja namun ketika membuat kris yang digunakan adalah bahan pilihan tahapannya juga tidak sembarangan dan itu membutuhkan laku ritual bukan bertujuan untuk macam-macam namun memang membuatnya penuh dengan sentuhan seni tinggi menggunakan perasaan menggunakan maksud dan tujuan hal-hal tertentu ingin disilipkan terhadap curigo atau pusoko kris tersebut walaupun kecil bentuknya namun mengandung berbagai macam filosofi dan pesan kehidupan selain itu penggunaannya juga tidak sembarangan bukan hanya sekedar digunakan untuk berkelahi untuk bertanding untuk bertarung untuk menghadapi lawan musuh dalam peperangan namun juga digunakan dalam ritual-ritual tradisi-tradisi adat-istiadat yang berlaku kemudian mengapa kok diambil keris karena keris ini salah satu pusaka yang di dalam penggunaannya juga membutuhkan perilaku-perilaku perawatan-perawatan yang spesial misalnya saja harus dibersihkan setelah sekian bulan atau sekian tahun harus dirawat menggunakan cairan-cairan tertentu hal ini mengandung makna bahwa orang yang mempunyai pusaka curigo keris ini mampu merawat hidupnya mampu merawat setiap laku kehidupan yang ia lakukan misalnya saja membersihkan keris pada waktu-waktu tertentu bukan untuk mengkultuskan bukan untuk mengkultuskan keris atau bahkan mengkultuskan burung pekutuk yang ada di belakang saya namun bertujuan untuk merawat tradisi menjaga agar bentuk estetikanya keindahan yang ada pada keris tersebut tetap terjaga maka biasanya digunakan waktu-waktu baik misalnya saja pada pergantian tahun hijriah atau kalau dalam bulan-bulan jawa digunakan waktu tanggal awal satu suroh atau kalau dalam penanggalan hijriah itu menggunakan bulan muharam disini adalah waktu yang baik dimana pergantian tahun setelah sekian tahun mungkin curigo atau pusoko senjata tersebut mengalami pengkaratan maka perlu dibusikan agar karat itu hilang dan kualitas dari keindahan estetik dari kris itu tetap terjaga muncul bisa dinikmati kemudian misalnya disitu terdapat ukiran-ukiran atau terdapat lekuk-lekuk yang memilih simbol-simbol tertentu dari sana kita bisa menikmati jadi bukan semata-mata mengkultuskan bahkan menyembah-nyembah senjata itu bukan posisi curigo disini di dalam lima wasta sudah jelas sebagai sebuah senjata yang digunakan dalam kehidupan bukan berkelahi tetapi melainkan sebagai simbol laki-laki jawa yang memiliki apa kemampuan curigo disini dikaitkan dengan senjata yang digunakan saat ini berarti bukan hanya sekedar keris namun bisa digunakan untuk mencari nafkah bekerja jadi curigo kalau zaman dahulu mungkin dikaitkan dengan keris saat ini kaitannya adalah dengan upaya untuk memiliki skill atau kemampuan kemampuan di dalam pekerja untuk menampkai kehidupan keluarga karena kalau zaman dulu tidak punya senjata mungkin sulit untuk berkelahi bertarung di dalam peperangan untuk mempertahankan kredibilitas sebuah wilayah atau sebuah negara namun kalau saat ini ya bukan hanya sekedar keris wujudnya benda namun keris disini sebagai curigo itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk memiliki sebuah pekerjaan sebuah kemampuan untuk menghasilkan ekonomis dalam bentuk uang harta benda mendapatkan untuk kehidupan menafkai keluarga oleh karenanya curigo atau keris tersebut menjadi sesuatu yang disematkan di dalam lima wasta rila jawa yang harus dan ini harus karena kalau tidak memiliki curigo berarti tidak memiliki keahlian maka kita tidak bisa bersaing di dalam roda globalisasi yang semakin lama semakin berkembang maju pesat modernisasi semakin kesini semakin membawa kita ke dalam alam kemajuan intinya parantoro bagi panjenengan semua yang tentunya memahami lima wasta disana kita harus semakin menggali dan menggali untuk menemukan hakikat kesan berdalam dari curigo atau pusoko digunakan untuk sebaik-baik kehidupan kita di warga lingkungan masyarakat dan bangsa serta negara jangan lupa berikan makanan terbaik untuk pekutut anda berikan perawatan terbaik untuk pekutut anda karena dengan perawatan makanan dan sangkar yang baik kesehatan pekutut akan selalu berjaga parantoro demikian semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan dan kami selalu membuka pintu untuk berdiskusi dari Lareng Gunung Muria Kabupaten Kudus Cabojo pamit untuk diri tetap terapkan kehidupan yang sehat dan kehidupan yang menyenangkan salam bahagia salam rahayus akum dumadi salam lembut salam Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh